Di episode bawah kita kan tahu semua pemain semuanya bagus, semuanya bagus. Malah menurut saya pemain lokalnya maka di atas pemain asingnya maka gitu. Jadi kita udah sebelumnya udah tahu kalau pertandingan sangat berat di Papua apalagi. Awalnya kan kita tahunnya main malam, tiba-tiba sore. Buat saya yang nggak biasa dengan cuaca panas begini, agak susah sih. Apalagi Papua pertama panas-panas sekali. Mungkin kunci kemenangan, kita dapat penalti dan maka dapat kartu merah. Kita unggul 1-0. Mungkin agak mencaturkan mentalnya maka. Dan 10-20 menit pertama, di babak kedua kita nggak dapat gol. Karena maka kan nge-press kita. Kita nggak dapat gol, maka mungkin nervous gitu. Jadi itu mungkin kuncinya untuk kita bisa menangkan pertandingan kemarin. Banyak yang menilai permainan Kim kemarin salah satu permainan terbaik. Man of the match-nya mungkin. Komentarnya. Wah, nggak. Buat saya sih nggak penting siapa yang pemain paling bagus. Kita kan satu tim, kita main sepah bola sebelah pemain yang masuk maksimal tiga. Jadi kita semuanya kalau kita menang ya kita menang sama-sama. Tidak ada yang satu pemain paling bagus, paling penting. Semuanya punya peran yang penting bagi tim. Kalau hanya satu main, nggak mungkin bisa menang. Jadi semuanya sepah bola itu olahraga tim. Makanya saya senang main sepah bola karena tim bisa bermain sama teman-teman. Tidak ada yang penting bagi tim.